Sudah kita akan datang satu hal yang cukup sulit hari ini yaitu minggu lalu udah banyak yang tanya pak, bagaimana kalau pilihan saya salah, apakah benar bahwa setiap suatu penikahan tidak dapat dipisahkan lagi, apakah itu benar sesuai dengan firman Tuhan, sesungguhnya memang pepisahan atau penceraian bukan suatu hal yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita sebelumnya melihat di firman Tuhan supaya kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, Matthew 19, Matthew 19 ayat 1 sampai 12, kita melihat suami istri yaitu satu suami, satu istri, satu daging, amin, satu suami, satu istri, satu daging. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu berangkatlah ia dari Galilia dan tiba di daerah Judea yang diseberang sungai Jordan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka disana. Maka datanglah orang-orang parisi kepadanya untuk mencoba aja mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Biasa ya jadi bukan saja saudara menanyakan ternyata parisi juga menanyakan. Jadi banyak orang bondong-bondong kesembuhan terjadi, eh ini orang parisi bisa gak ya gue ceraihkan apa aja ya? Dengan alasan apa saja? Apakah diperbolehkan? Apa pendapat Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Kita, haleluya. Makanya saya ini adalah perikop yang penting saudara. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan apa artinya? Artinya pada saat Tuhan ciptakan pria dan wanita itu dikeluarkan dari satu tubuh saja. Dari Adam. Dari pertamanya adanya wanita karena dari Adam. Berarti pada mulanya tidak ada dua, pada mulanya sebenarnya satu. Kita harus melihat firman Tuhan itu pada asal mulanya bagaimana supaya kita mengerti kehendak dan tujuan Tuhan dalam pernikahan ini. Amin. Kalau kita tidak mengerti ya kita hilang sesuatu. Kemudian kita baca dan firmannya, lihat ayat ini. Dan firmannya, kita sama baca-baca satu, dua, tiga. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lihat kan? Apakah boleh ceraikan? Dengar Tuhan katakan. Bagaimana Tuhan ciptakan manusia terdahulu? Dari satu yang utuh. Dipisahkan dua. Kemudian setelah itu pada saat pria ini ketemu dengan wanita istrinya satu lagi. Lihat kan? Satu jadi dua kembali jadi satu. Itu firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan pria harus tinggalkan. Ayah dan ibunya. Karena seperti saya katakan suami istri adalah satu daging. Kalau di bumi ini yang paling dekat lagi hubungan selain kita hubungan dengan Tuhan. Yang kedua paling erat dan paling intim adalah suami istri. Prioritas ini harus benar saudara. Kalau seandainya prioritas saudara keliru, maka semuanya di dalam keluarga akan kekeliru. Kalau keintiman saudara dengan orang lain lebih dari suami istri, maka terjadilah masalah di dalam rumah tangga. Kalau suami atau istri menceritakan lebih banyak rahasia isi hatinya kepada orang ketiga, sedangkan suami pasangan hidupnya tidak tahu. Secara rohani dengan itu sudah melanggar dan melakukan perjinahan rohani. Secara tidak sadar, misalnya ada sesuatu dalam hati ternyata saya kasih tahu apalagi wanita yang lain. Istri saya tidak tahu, tapi wanita lain yang lebih tahu. Berarti apa? Intimasi saya sudah lebih dekat dengan wanita lain dibanding dengan istri saya. Sudara ini adalah hal yang sangat sensitif. Atau istri saya beritakan kepada pria lain, hal-hal misalnya masalah wanitanya, ya kan? Sayanya tidak tahu. Berarti dia sudah melanggar. Oleh sebab itu sudara dalam hubungan suami istri dalam Kristen adalah hubungan yang paling intim. Amin, sudara katakan paling intim. Di luar Tuhan. Berarti Tuhan yang pertama intim, kedua, sudara harus mengerti ini. Di dalam kekristenan, sudara, kalau sudara mau menjaga hubungan yang baik antara suami istri, sudara harus menguasai diri sudara. Sudara harus tahu siapa yang paling dekat dalam hidup sudara. Makanya sudara kalau ada rahasia, sudara tidak bisa ungkapkan kepada pacar sudara sebelum menikah. Bagaimana sudara bisa adakan suatu intim yang genuine dengan suami sudara. Maksudnya jangan terkejut. Rahasia saya yang dulu, istri saya tahu. Pacar yang dulu, tahu. Supaya saya tidak mau nanti di tengah jalan tiba-tiba, hai Han. Istri saya bisa terkejut karena pingsan dia. Siapa itu? Terkejut, nanti masuk ke jemaat. Ada yang panggil saya jemaat terkejut. Sekarang tidak terkejut. Oh itu dulu pacarnya. Dulu, pacarnya pendeta. Sudara sudah lewat. Tidak usah takut lagi. Amin sudara. Ketulusan antara satu dengan yang lain. Akhirnya menjadi benteng yang melindungi hubungan itu. Betul tidak? Ketulusan dan keterbukaan antara suami istri. Pada akhirnya menjadi benteng yang melindungi hubungan itu. Dengar sudara. Luar biasa. Amin. Makanya sudara saya katakan sebelum keluarga bahagia itu terbentuk. Makanya pertama-tama fondasinya bukan saya bicarakan tentang suami istri. Tetapi dalam hal pemilihan. Membuat keputusan, pilih orang atau banyak mendoa, berdoa supaya dapat pasangan yang hidup yang sesuai. Sudara itu ada lebih penting. Sudara tidak ada resikonya menikah seseorang jika sudara tahu. Saya baru dengar. Herdi katakan seperti gambling yang nikah. Gambling. Gambling apa? Judi. Enggak, enggak judi. Penikahan itu enggak judi. Amin sudara. Penikahan itu sudah sure win. Pasti menang. Kalau Tuhan kita ikuti kehendak Tuhan. Kalau kehendak sudara ya mungkin gambling. Wah, gue pokoknya kawin aja. Gue enggak tahu apa isinya. Ternyata udah kawin baru tahu dalamnya. Ya kan? Sampah di dalam. Ya, kok gue enggak lihat dulunya ya? Soalnya pada jatuh cinta mata sudara tertutup. I love you gitu kan. Sekarang saya ajarkan. Sebelum sudah jatuh cinta. Begini matanya terbuka. Lihat. Amin. Dua mata. Kalau burem pakai kaca mata. Kalau masih kurang jelas. Minta pendeta. Untuk tolong lihat. Amin sudara. Melihat dengan jelas. Kalau udah nikah. Baru kita merem sedikit. Supaya jangan terlalu dipermasalahkan. Yang kecil-kecil. Amin sudara. Misalnya odolnya ya. Mau dipencet di depan atau di belakang. Ya kan? Sudara jangan. Itu pernah terjadi sampai cerai. Gara-gara suaminya suka pencet di tengah. Istrinya di belakang. Ribut. Ribut. Gara-gara odol. Benar ini. Ribut. Belum lagi yang lain sudara. Ternyata sudara suami istri. Makanya sudara saya juga mau sampaikan sesuatu yang penting. Banyak kaum muda pikir. Waduh kalau saya udah dapat. Pacar kayaknya hidup saya lengkap. Enak banget. Lihat tuh di film Hollywood. Pas kan. Sudara itu film. Dengar kekristianan. Saya mau sudara. Bangun dari mimpi. Amin. Tepuk pipi sudara. Ayo tepuk kiri kanan. Bangun dengar. Istri. Atau suami. Tidak bisa memuaskan kerinduan sudara yang paling dalam. Hanya Yesus. Saya mau sudara dengar baik-baik. Kalau sudara belum dapat suatu kepuasan di dalam jiwa sudara. Yang benar menstabilkan jiwa sudara. Janganlah menikah. Janganlah harap sudara bisa dapatkan sesuatu yang hampa di diri sudara dari seorang suami maupun seorang istri. Karena penikahan bukannya saling mengisi tetapi memang selain saling mengisi tetapi satu hal sudara. Saling menolong juga. Saling berkorban juga. Kalau sudara hanya kerinduannya oh saya dapat sesuatu dari pria ini atau dari wanita ini sudara maka sudara akan kecewa sekali. Karena setiap kita hanya bisa dipuaskan pertama-tama oleh Tuhan Yesus. Saat kita dipuaskan oleh Tuhan Yesus baru kita bisa saling memuaskan. Saya mau tanyakan istri saya dengan jujur jangan takut gak apa-apa. Maksud saya apakah dia menemui segala sesuatu di dalam saya memuaskan dia? Ternyata? Can you please elaborate? Hal-hal yang kecil I wish that he would be more Like when I'm sick yeah sometimes Kadang dia sakit I wish he would be more tender you know what I mean? Ya maunya saya lebih apa? Lemah-lembut. Ternyata saya enggak kan? But he doesn't You know I was having fever the other sometime back And then he said Stop lying down all the time get up will yourself up to do Jadi dia lagi panas ya Jadi seharusnya saya lebih mengerti Lihat ya Ini hamba Tuhan nih pendeta Enggak begitu Akhirnya sudia bangkit berdiri Berarti kurang Sempurna Kurang kau mati Enggak saya mau sudara tahu bahwa Kita enggak sempurna Saya tidak sempurna Isti saya pun belum tentu sempurna Udah berapa tahun? Udah 22 tahun kami menikah Saya percaya Saya udah jauh lebih baik dibanding pertama menikah Is that correct? Itu paling sedikit benar Berarti pertama menikah lebih enggak peduli lagi ya kan? Berarti lebih cuek lagi ya kan? Tetapi apa yang terjadi Kalau sudara ada Tuhan Yesus Masing-masing Waktu sudara berdoa Maka Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi Saya berubah Karena Tuhan mulai Tegur saya Enggak sempurna Tapi masih terus di Proses Oleh sebab itu sudara Kenapa iman yang sama itu penting? Karena iman yang sama itu Mempunyai Tuhan yang sama Mempunyai roh kudus yang sama Mempunyai firman pengajaran yang sama Saya mau sudara ketahui Tadi apa yang istri saya katakan Saya sesuka cita Kami tidak sempurna Kalau kita sendirinya Belum dipuaskan oleh Tuhan Kita sendirinya belum dewasa rohani Saya minta sudara Jangan buru-buru menikah Saya katakan di mimbar ini Lebih baik Saudara jangan menikah Dibanding menikah dengan orang yang keliru Boleh dicatat Lebih baik sudara jangan menikah Dibanding sudara menikah dengan orang yang Salah, yang keliru Dengar Kalau sudara menikah seorang yang keliru Yang tidak sesuai dengan firman Hampir setengah kehidupan sudara Akan habis Membuang waktu Di dalam kepahitan Di dalam kekesalan Di dalam doa Tidak tahu apa Berarti Berarti rohani sudara Lumpuh Makanya iblis itu Ada orang juga yang disiapkan bagi sudara Tuhan ada orang yang disiapkan Iblis juga ada Pada saat sudara pilih salah Tidak habis Tidak habis lama-lama Mungkin 10 tahun 20 tahun Sudara akan hidup dalam Sangat kesengsara Pendirikan om emosi itu benar Kedua yang saya mau sampaikan Jika Ketingkatan rohani Sudara lebih tinggi Maka Pasangan hidup sudara Akan juga Sesuai Sudara membangun Pendiri sudara Di dalam Tuhan Maka sudara akan melihat Tuntutan Syarat sudara Dalam rohani Akan juga Meningkat Sudara tidak akan lagi Lebih Dipengaruhi oleh Hanya Luarnya Saja Fisiknya Saja Atau Status Keuangan Kalau wanita selalu melihat Pria hanya dalam Status keuangan Ya memang itu penting Saya katakan Tetapi itu bukan satu-satunya Iya kan Dia harus ada Cinta Tuhan nomor satu Kedua dia harus Takut akan Tuhan Kemudian seperti yang kita katakan Boes Yang tahu berdikari Yang tahu bagaimana Menggunakan Hikmatnya Dan sebagainya Itu penting Sudara Tapi kalau sudara Tingkat rohani Sudara Segini Sudara Maaf ya Anak-anak Atau masih sangat duniawi Sudara Tuhan Berikan aku yang terbaik Yang takut akan Tuhan Tuhan kirim Satu orang Yang mungkin tingkat rohani Segini Sudara Lihat pun Tidak naksir Karena sudara Masih tertarik dengan Luarnya Ya ini rohani Tapi kok Begitu ya Modelnya ya Nggak dandan Lipstick juga Nggak pakai Aduh Polos banget Tiap hari Ngomongnya Haleluya Doa Doa Terus Lagi semalam Suntuk Guanya Maunya kan Mau Kestabak Ini doa Ajaknya Kudoa Sudara Tidak akan Ter Udah Pasti Tuhan kirimkan Seseorang yang luar biasa Pun Sudara tidak akan Terlari Kenapa Karena mata Sudara belum Dicelikan Akhirnya Pergaulan Sudara Bulat-balik Disitu aja Dengar Ini merupakan Hal yang penting Sudara tidak akan dapat memilih Orang yang rohani Kalau sudara sendirinya Tidak Bahkan pendeta bilang Ini bagus pilihan Ini bagus Sudara tetap Ya Kurang Stylish Sudara dengar Soal luar ini Gampang Amin sudara Gampang Seperti saya pernah berikan Suatu kesaksian Dalam Sekolah Alkitab Sudara seorang Anak Tuhan Yang selalu Doa Sudara Kemudian seorang wanita Ini dari Jepang Dia sangat Dia doa Tuhan berikan saya Seorang pria Yang rohani Sudara Dan Tuhan berikan Pas pertama Lihat Sudara Aduh Kayaknya Tidak Sepadan banget Tidak ini Abis Teman saya ini Sudara prianya Bajunya udah kotor Nggak cuci Karena doa terus Nggak cuci Kaos kakinya pecah Pecah Ya kan Aduh ampun Sudara Bajunya udah Celananya udah Kedodoran Puasa melulu Sudara Tapi wanita ini Yang dari Jepang Keren Cantik Nggak apa-apa Haleluya Karena dia sudah melihat Ini orang luar biasa Menikah Sudara Sebelum menikah Kami kan balik ke Indonesia Ketemu lagi dia di gereja Kaget saya Prianya Cih aduh Di permak Makanya susah apanya Ya kan Prianya gak ada taste Istrinya ada Bawa Cih Lu beli ini dong Baju ini keren Cih Pakai bajunya keren Merah Kacau Matau Ganti Armani Mereka sekarang Melayani Jepang Luar biasa Tuhan pakai Something outside Yang di luar Nggak terlalu penting Yang lebih penting Adalah Cinta Hamad Tuhan Yang luar biasa Apa susahnya sih Makanya sudara Jika sudara Mau hidup bahagia Sudara Ini hal yang penting Sekali Saya tahu Jarang sekali gereja Mengajarkan Tapi saya mau ajarkan Ada suka cita Ada damai Dalam suatu keluar Tidak sempurna Tetapi luar biasa Amin Kemudian kita teruskan Ayat berikutnya Firman itu berkatakan Sebab laki-laki akan Meninggalkan Ayah Dengar Untuk seorang pria Meninggalkan Ayah dan ibu Membutuhkan Iman yang besar Apalagi orang Asia Membutuhkan Membutuhkan Suatu Pengenalan Akan Tuhan Dan firman Dengan benar Betul gak Kalau dia gak tahu Bagaimana dia berani Bertindak Aku tinggalkan Bagaimana dia tahu Bijak Menggariskan Apa namanya Membatasi Sampai dimana Gak bisa Saya waktu pertama Harus meninggalkan Orang tua Dan masuk dalam Pelayanan Susah Karena menderita Tetapi lebih baik Menderita Mula-mula Dan bahagia Kemudian Daripada Senang-senang Mulai Menderitanya Habis-habis Dan pada saat Kita susah bersama Bukankah itu Menguji Kasih saya Dengan dia Iya kan Sama-sama Susah Wofo Tan banting Susah Tapi disitu Kita dibentuk Bersama Iman Bersama Mempelihara Keluarga Bersama Menjaga Anak Bersama Akhirnya Kita dibentuk Nah kalau misalnya Saya ada orang tua Saya ikut Ya kan Apalagi ayah saya Ya kan Pas membesarkan Anak Ribut Ribut Gimana kita Membesarkan Anak Dengan damai Sejata Campur tangannya Begitu Banyak Siapa yang Seharusnya Mengajar Anak-anak Kakek Nenek Kakek Nenek Tidak akan Mendisiplin Anak Sudara Coba tanya Disini Ada yang berani Mendisiplin Cucu Kita yang Mendisiplin Jangan Jangan Ya kan Karena gap Itu Dia sayang Itu gak Salah Sudara Dengar Gak Salah Untuk kakek Nenek Mengasihi Cucu Mereka Gak Salah Tapi Kitanya Yang harus Bijak Amin Siapa yang harus Bijak Kitanya Harus Bijak Coba Lihat deh Kalau Nenek Kalau kasih Apa namanya Permen Permen Ya kasih Belum makan Kasih Terus Kenapa Dia senang Dia lihat Cucunya senang Dia ikut senang Dia gak Lihat Anaknya gak Senang Gigi Hancur Abis Ketawang Mana tuh Gigi Ompong Nenek Coklat Permen Coklat Kita gak Bisa Disiplin Pada saat Mereka Udah Usia Lanjut Udah Gak Keburu Kita Disiplin Lagi Firman Tuhan Dari Perjanjian Lama Masuk Ke Matius Injil Dan Kemudian Rasul Paulus Semua Mengajarkan Yang Sama Laki-laki Akan Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istri Bersatu Dalam Roh Bersatu Dalam Jiwa Bersatu Dalam Tubuh Ayat 6 Lihat Tuhan Katakan Menekankan Demikianlah Mereka Bukan Lagi Dua Melainkan Satu Tuhan katakan Dengar Melainkan Gak Dua Bukan Dua Unit Satu Karena Itu Ya kan Apa Apa Yang Telah Dipersatukan Allah Tidak Boleh Diceraikan Manusia Kalau Tuhan Sudah Satukan Tidak Boleh Dipisahkan Siapa yang Satukan Allah Kuncinya Disini Masalahnya Banyak Bukan Dari Allah Makanya Terjadi Banyak Pisah Dan Pecah Dan Cerai Kenapa Karena Pada Mulainya Pada Saat Kita Memilih Pasangan Hidup Kita Tidak Dipimpin Oleh Firman Dan Roh Allah Kemudian Ayat Tujuh Mereka Berkata Kepadanya Jika Demikian Apakah Sebabnya Musa Memerintahkan Untuk Memberikan Surat Cerai Jika Orang Menceraikan Istrinya Musa Katakan Tuhan Kau Katakan Tidak Beli Cerai Tetapi Kenapa Di Perjanjian Lama Musa Justru Berikan Ijin Bagi Siapa Yang Menceraikan Surat Sudah Cukup Lihat Tuhan Yang Jawab Lihat Apa Yang Tuhan Jawab Tetapi Aku Berkata Kepadamu Semua Sudara Perhatikan Karena Ketegaran Apa Artinya Keras Hati Musa Mengizinkan Kamu Menceraikan Istrinya Tetapi Sejak Semula Tidaklah Demikian Dengarnya Sudara Semua Kasus Yang Mencerai Semua Adalah Kekerasan Disebabkan Kekerasan Hati Ya Atau Ya Ya Iyalah Dua Yesus Yang Katakan Coba Kalau Dua-duanya Lembut Cerai Nggak Nggak Mungkin Ya Dua-duanya Gue Kalah Mana Bisa Cerai Nggak Bisa Tapi Pasti Ada Satu Yang Keras Nggak Gue Mau Gini Gue Juga Clash Of The Titan Apa Keras Hati Bagaimana kita definisikan keras hati. Yang melanggar firman Tuhan. Yang firman Tuhan sudah sampaikan masih tidak mau berubah. Itu keras hati. Ayat sembilan. Disini satu-satunya syarat atau keadaan dimana Tuhan izinkan suami istri bercerai. Dengar. Meskipun Tuhan izinkan tetapi saya mau katakan juga tetaplah kalau bisa jangan cerai. Amin. Kenapa saya ada sebabnya? Tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jina. Berarti apa? Engkau diizinkan menceraikan suami atau istri kalau suamimu atau istrimu berjina. Ini satu-satunya Tuhan berikan izin. Kalau saudara tahu suami saudara berjina atau istri saudara berjina saudara boleh izinkan. Sebab kalau tidak berarti saudara cerai tanpa alasan alasan jina kemudian kawin dengan perempuan lain ia berbuat jina. Lihat kan? Berarti kalau saudara cerai karena jina saudara kawin lagi saudara tidak jina. Berarti sah di mata Tuhan. Tapi kalau saudara menceraikan suami atau istri dengan alasan lain selain jina maka saudara berbuat jina di mata Tuhan dan melanggar 10 perintah Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara dengar baik-baik jangan berhenti sampai disini karena firman belum selesai. Amin. Saya harus taruhkan satu fondasi kemudian saya mewajarkan juga berikutnya. Tetap saya katakan kalau bisa jangan bercerai. Apalagi kalau ada anak. Bagaimana saudara harus lakukan? Bagaimana saudara mau memulihkan saudara? Ada berapa cara saya mau saudara ketahui. Pertama jika saudara menikah dengan seorang yang tidak percaya itu pertama memang sudah salah. Betul? Sudah salah. Konsekuennya saudara harus terima bahwa sebelumnya saudara tidak doa saudara sendiri juga tidak rohani saudara tidak meningkatkan kerohannya saudara sehingga saudara pilih seseorang yang sama sekali maaf. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah orang yang membenci Tuhan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan dengar mereka yang belum lahir baru mereka adalah pembenci Tuhan. Saya dulu pembenci Tuhan. Tidak ada orang di dunia ini yang lahir mencintai Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena tabiat kita itu dosa. Tuhan itu kudus. Kita tidak mungkin di dalam kegelapan suka di sinari terang. Silok mata. Oleh sebab itu saudara kalau saudara pilih seorang yang tidak beriman. Saudara pilih seorang yang benci Tuhan. Seandainya saudara cinta Tuhan. Mungkin tidak dia bisa cinta saudara. Apalagi saudara makin hari makin bertumbuh iman dan cinta kepada Tuhan. Lebih hari orang itu lebih tidak suka saudara. Lain hal saudara hanya Kristen KTP dengan Tuhan. Gue Kristen gue kawin sama yang lain gak apa-apa. Tidak ada bentrok. Kenapa? Karena saudara sendiri juga gak ada prinsip. Tapi kalau saudara adalah seorang anak Tuhan yang pegang prinsip dan kekudusan saudara akan lihat tidak akan terjadi harmonis. Itu yang pertama saudara sendiri. Oleh sebab itu kedua jika saudara sudah menikah dan melihat dan saudara bertumbuh dalam Tuhan dan melihat pasangan hidup saudara belum lahir baru dan melakukan hal-hal yang dosa jangan heran namanya perjinahan dan sebagainya jangan heran kenapa? Ya karena mereka belum lahir baru orang yang belum lahir baru semua melakukan hal-hal yang jahat maka dengar kalau saudara mempertahankan pernikahan ini berarti saudara harus berkorban saya tidak akan tuntut pasangan hidup saudara untuk melayani saudara seperti yang dituntut Alkitab saya tidak akan bisa dengar kalau saudara adalah Kristen dan kebetulan mungkin dulunya saudara menikah dengan orang yang tidak lahir baru yang tidak cinta Tuhan yang tidak ikut Alkitab dia mungkin ke gereja tapi dia belum tentu lahir baru makanya ini banyak orang kita kita pikir dia sudah ke gereja dia ke gereja ini tapi dia tidak pernah lahir baru sama juga tidak lahir baru sama juga dengan orang dunia apa yang terjadi saudara kalau mau pertahankan saya tidak akan suruh saudara apa namanya suruh saya menuntut dia untuk melakukan saudara seperti yang firman Tuhan katakan gak mungkin saudara harus mau siap berkorban kalau dia berjina terserah saudara saudara mau cerai di mata Tuhan saudara tidak salah oke itu pilihan satu tapi kalau saudara mempertahankan maka saudara harus lakukan satu one way satu pihak saja istri yang dituntuk di dalam Efesus 5 melayani suamimu dengan kasih dan sabar atau melayani istrimu kasih dan sabar berikan dia jadi saudara layani dia bukan karena dengar bukan karena dia cinta saudara bukan saudara bisa tuntut dari suami atau istri enggak cuma hanya satu karena gue lakukan tugas gue karena Tuhan susah atau gampang susah karena konsekuensi saudara karena saudara pilih yang saudara mau pertahankan tidak ada mustahil tapi saya tidak bilang saudara pasti berhasil kalau saya bilang pasti berhasil saya bohong karena manusia ada kehendak dan dia bisa memilih ada banyak kasus setelah istrinya melakukan yang baik seperti siapa Polly Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth itu istrinya cinta Tuhan dianya belum benar-benar lahir baru pada satu hari ketika lu jangan pergi gereja lagi aku tidak mau kamu ke gereja dia bilang Smith semuanya saya bisa dengar makanya istri ini meskipun tunduk tapi dia ada prinsip amin bukan tunduk dalam semuanya dengar meskipun tunduk tapi ada batasnya tunduk kalau dalam hal Tuhan dia tidak bisa tunduk kamu tidak boleh lagi persekutuan doa kamu tidak boleh ke gereja dia bilang dalam hal yang lain aku bisa tunduk dalam hal Tuhan maaf aku tidak bisa tunduk amin saudara dan pada saat dia bicara demikian apa yang terjadi dia bilang kalau kamu pergi lagi aku akan kunci kau di luar di Inggris mak bukannya Jakarta enak kunci luar kayak lebih dingin dari Sumba salju dia pergi dia gak peduli mau kunci aku tetap mau cinta Tuhan amin dengar kalau saudara mau melihat berubah itu satu hal yang luar biasa saudara harus tahu tidak ada orang yang bisa mengubah suami atau istri saudara kecuali Tuhan Yesus dan kalau saudara mau Tuhan Yesus bertindak saudara sendiri harus komit kepada Tuhan Yesus kalau saudara sendiri gak komit doanya minta Tuhan kerja saya bukan minta syarat tetapi emang demikian kenapa karena suami atau istri justru melihat melihat saksi saudara kesaksian saudara meskipun dia marah lu kok gak tunduk sama gue ya kunci saudara Smith Wigglesworth kunci pintu dia tidur pagi malam-malam pulang ketuk pintu saudara gak bisa dibuka istrinya tidur di luar pintu kedinginan pas suaminya buka pintu Smith Wigglesworth dia lihat istrinya duduk disana kedinginan sekarang saya tanya istrinya marah-marah nah gue kedinginan lu tau gak bangun tanpa celah masak air siapkan makanan Smith mau makan apa yang baik buat kamu bukan marah-marah ngotot-ngot gak ada yang berubah ngotot-ngot di rumah gak ada akan ada yang apa lagi sekarang oh lu gak buka pintu gue cari cowok lain banyak tuh yang ganteng di luar gereja juga banyak saudara kenapa kita gak melihat muzizat seperti ini karena kita gak mau bayar harga saudara tau gak setelah Smith lahir baru saudara makanya dia lebih keras kepada Tuhan tetapi pada saat dia lahir baru dia dipakai Tuhan dengan luar biasa membangkitkan orang mati membangkitkan istrinya mati dibangunin udah mati doa Tuhan aku tidak bisa masa istri gue tinggalin doa Tuhan kirim lagi kembali bangun istrinya marah gue udah selesai gimana sih pelayan gue udah selesai gue lagi enak-enak di surga panggil gue turun disini marah dia nangis Smith karena dia cinta istri bukan kita ada yang suami mati istri mati gue enak haleluya akhirnya gue bebas dan akhirnya tidur lagi dia nangis dia minta Tuhan aku minta urapan yang istriku dan sama aku didobelkan makanya Tuhan pakai dia luar biasa saudara seandainya dia tidak berubah makanya dalam hal ini saya tidak bisa maaf sekali saya tidak bisa berikan saudara waktunya kapan dia akan berubah semua tidak ada yang tahu tapi kalau saudara lakukan itu dan saudara sanggup dan saudara tidak terpengaruh jiwa saudara 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 tetap bisa baik dengan dia dan akhirnya berubah saya tidak tahu bisa terjadi atau setelah sekian tahun saudara pikir mungkin udah gak bisa berubah saudara mau cerai karena dia terus berjinah saudara bisa menceraikan dengan damai sejahtera dan dengar biasanya justru dengar baik-baik karena saudara sudah berdoa dan bersekutu dengan Tuhan dan tetap tidak terjadi suami tidak berubah atau istri tidak berubah sudah tahu apa yang terjadi Tuhan justru sudah siapkan orang yang lain bagi saudara yang baik menggantikan saudara itu ada kemungkinan kenapa karena pada saudara berdoa sabar dan terus menderita apa terjadi rohani saudara meningkat dan bertumbuh saudara siap diberikan suami yang baik amin atau istri yang baik amin beri tepuk tangan bagi Tuhan jadi dalam keadaan ini makanya saudara saya mau katakan mari kita lanjutkan 19 ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu tetapi sejak semulanya tidaklah demikian tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jina lalu kawin dengan proyek dia berbuat jina murid-murid itu berkata kepadanya jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin akan tetapi ia berkata kepada mereka tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu hanya mereka yang dikaruniai ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain sakit hati atau yang lain-lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan kerajaan surga siapa yang dapat mengerti ada yang tidak perlu menikah kalau itu adalah suatu panggilan saya rasa itu suatu hal yang baik kenapa saudara keluarga penting tetapi bukankah kerajaan Allah lebih penting jikalau saudara sudah mungkin mengalami penikahan yang tidak begitu baik dan saudara masih ada waktu yang banyak tidak menggunakan waktu itu mencari wajah Tuhan mendalami dalam firman dan menjadi berkat bagi banyak orang hidup kita tidak panjang kalau kita bisa menggunakan waktu kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam bukankah itu suatu hal yang indah bukan semua orang yang menikah itu bahagia saudara bayangkan saya menikah dengan istri saya banyak waktu sekali yang hilang Rasul Paulus katakan belum menyesuaian suami istri belum anak saya lagi berat-berat badannya belum mau kasih makan itu banyak waktu saya tidak bilang jangan maksud saya kalau saudara mungkin penikahan saudara gagal dan saudara banyak waktu mungkin saudara bisa pikirkan untuk melayani Tuhan lebih dalam tetapi dikatakan bukan semua orang yang mempunyai karunia itu amin saudara jika saudara menikah lagi tidak salah tapi hendaklah pilih yang tepat hendaklah pilih dimana pasangan hidup saudara mendukung dan sama-sama melayani Tuhan itu luar biasa mari kita melihat saudara ayat berikutnya di 2 korintus eh 1 korintus 7 yang diizinkan cerai yang tadi adalah perjinahan yang kedua adalah suami yang tidak percaya di dalam keadaan ini kita lihat 1 korintus 7 pasal 7 ayat 10 kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya lihat kan kenapa lihat keadaan disini ayat berikutnya jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya ayat 12 kepada orang lain aku bukan Tuhan berkata kalau ada seorang saudara beristrikan seorang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia janganlah saudara itu menceraikan dia apa artinya saudara mungkin dalam keadaan ini suami istri sebelumnya belum terima Tuhan kemudian ada satu suaminya lahir baru kemudian istrinya belum lahir baru tapi istrinya tetap mau bersama dia janganlah engkau menceraikan dia walaupun istrimu belum mengenal Tuhan makanya penceraian bukanlah satu hal yang Tuhan inginkan dengar walaupun sekalipun terjadi satu yang beriman satu yang belum beriman tapi karena sudah nikah Tuhan tetap hormat di pernikahan itu amin dengar baik-baik pernikahan itu adalah kudus jangan mudah dipisahkan saya harus tekankan kalau ada seorang saudara beristri orang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia dan tidak melakukan perjinahan janganlah saudara itu ayat berikutnya kalau ada seorang istri bersuamikan dan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia dan dia tidak berjina juga janganlah ia menceraikan ayat berikut karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suami andai kata tidak demikian saya anak-anak muat anak cemar tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus apa artinya karena roh di dalam istri roh Tuhan di dalam istri atau di dalam suami lebih besar dari roh mereka dan anak-anak saudara tetap dikuduskan asal ada satu suami atau istri percaya kepada Tuhan dan beribadah terkecuali saya katakan hanya satu kalau dia jina jadi kasus kedua di sini Tuhan izinkan mencerai saat ketika laki itu mungkin mau pisah dengan saudara karena dia percaya oh lu udah Kristen gua gak bisa cocok lagi dia mau pisah lihat kemudian andai kata tidak demikian ini saya anak-anak muat adalah anak cemar dalam demikian oke tetapi Allah kalau orang yang tidak beriman sebab bagaimana engkau mengetahui hai istri apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu ya kan atau bagaimana engkau mengetahui hai suami apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrinya istilahnya kalau tinggal bersama mungkin siapa tahu dia bahkan lahir baru jadi jangan pisah kemudian ya di dalam 15 maaf biarlah oh ya tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai biarlah ia bercerai dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak ter ikat berarti kalau suami saudara atau istri saudara yang tidak percaya Tuhan dan memutuskan tidak mau lagi tinggal bersama saudara maka saudara bisa diizinkan tapi dengar harus banyak dalam doa amin saudara harus banyak dalam doa dan hikmat dan lakukan hal yang benar di mata Tuhan ini hal tidak mudah karena orang yang mengalami penceraian suami atau istri mau menikah lagi ada hal yang tidak gampang ingat apa yang saya sampaikan hari ini penting sekali saudara suami istri adalah panggilan Tuhan tidak tidak kita mungkin tidak akan sempurna tetapi kita saling menutupi dan bertumbuh bersama keluarga itu bisa merupakan surga atau bisa juga neraka paling kasihan adalah anak-anak kita jika keluarga suami istri terus ribut tidak ada damai maka jiwa anak-anak kita tidak akan mengalami tidak akan bertumbuh dengan sehat